RL Chess mendapat kesempatan ketika bermain catur online di platform catur nomor 1 dunia Chess.com Melawan Grandmaster asal Rusia yang menempati peringkat 34 dunia saat ini dengan L rating 2699 di real life nya ya teman-teman ya Dia adalah Sanan Sugirov Teman-teman Sanan Sugirov pernah menjadi juara dunia di kelompok usia muda dan pernah menjadi juara Eropa dan tahun 2010 Dia pernah mengalahkan Magnus Carlsen di ajang olimpiade catur di Rusia di Kantimansis saat dia tergabung di tim Rusia 4 Teman-teman bagaimana RL Chess melawan Sanan Sugirov langsung saja kita bahas permainannya Sanan Sugirov memulai dengan langkah M4 di jawab pembukaan Perancis pertahanan Perancis oleh RL Chess Favoritnya RL Chess kemudian putih D4, hitam D5 dan putih kuda C3 dan seperti biasa Variasi Winawer ditampilkan putih E5, hitam C5, putih gajah D2 Ya, Bogol-Jubov variation dalam pilihannya Sanan Sugirov dengan gajah D2 RL Chess menjawab dengan kuda E7 Nah ini mungkin perlu di bahas kenapa RL Chess tidak mengambil pion D4 Karena secara teoritis ini tidak menguntungkan bagi pemain hitam Putih akan masuk dengan kuda B5 Apabila pertukaran gajah dilakukan, maka kuda di petak B5 menempati petak D6 Atau ketika RL Chess memilih mundur dengan gajah C5 Maka putih akan lanjutkan serangan dengan menteri G4 Maka ini tidak menguntungkan juga RL Chess lebih memilih kuda E7 Kemudian Putih melanjutkan dengan kuda F3 Hitam lanjutkan dengan kuda B ke petak Sena menekan pion D4 Putih A3, hitam gajah memukul kuda Pertukaran dilakukan Putih memukul balik dengan gajah Dan hitam memukul pion D4 Sanan Sugirov memukul dengan gajah RL Chess kuda memukul gajah Ya siapa yang mau ya Melawan sepasang gajah dalam permainan terbuka seperti ini Kemudian menteri memukul kuda RL Chess lanjutkan dengan kuda Sena mengancam menteri Sanan Sugirov menteri G4 Mengincar pion G7 Langsung taktis G6 Putih gajah D3, hitam menteri E7 Kenapa RL Chess tidak memilih langkah rokade pendek Karena saya melihat akan digempur oleh Sanan Sugirov Dengan setup gajah D3 Kemudian H4 apabila melakukan rokade pendek Gajah D3, hitam menteri E7 Putih lakukan rokade Hitam gajah D7 Putih benteng F ke petak E1 Dan hitam lakukan rokade panjat Putih mainkan langkah B4 Hitam Raja B8 Putih benteng A ke petak B1 Sanan Sugirov coba menyerang Hitam benteng C8 Putih A4 Hitam F6 Pertukaran dilakukan pada petak F6 Dan putih menteri G3 Skak, hitam Raja 8 Putih B5 Nah disini nih sampai langkah ke 20 Pertarungan akhirnya jadi lebih seru RL Chess masuk dengan kuda D4 Sanan Sugirov kuda E5 RL Chess gajah E8 Sanan Sugirov jelas punya posisi unggul Dan dia mainkan langkah B6 Sebenernya pilihan lain yang lebih baik adalah Dengan putih mainkan langkah menteri E3 Tapi langkah B6 juga sebenernya langkah yang menyulitkan Bagi pemain hitam Karena ini Sisa waktunya di bawah 2 menit B6 tujuannya kalau gak hitam hati-hati Apabila hitam mainkan langkah A6 Kira-kira apa jawaban putih teman-teman Ini kalau RL Chess gak hati-hati Maka Sanan Sugirov Gajah memukul pion A6 Boom dia korbankan gajah Kalau dimakan B7 Kena garpuan Skak benteng Dan akan kalah pastinya Ya jelas RL Chess melihat itu dong pastinya Dan RL Chess mainkan langkah Kuda memukul pion C2 Mengancam benteng putih benteng E Ke petak C1 RL Chess kembali mengambil pion di petak A4 Sanan Sugirov pion memukul pion A7 RL Chess menyerang dengan benteng C3 Pilihan lainnya lebih baik kuda D4 Tapi RL Chess Coba memberikan gangguan pada menteri petak E3 Sanan Sugirov kuda G4 Yang seharusnya ada langkah menarik disini Yaitu benteng memukul pion B7 Nanti kita bahas RL Chess menekan kembali dengan menteri D4 Langkah ke-25 dan langkah ke-26 Blunder dilakukan oleh Sanan Sugirov Yang tinggal di bawah 30 detik RL Chess Harus memainkan langkah apa untuk menang Benteng memukul gacah Boom Satu perwira didapatkan Kenapa seorang Grandmaster Super Bisa melakukan blunder seperti ini Ya Magnus aja pernah melakukan blunder seperti ini Ya karena disini waktunya tinggal di bawah 30 detik Ya salah sendiri ya dia mikirnya lama Kemudian putih lanjutkan dengan menteri C7 Belum menyerah Mengancam skak mati petak B7 Dan saya jalan kuda B4 Ini juga kalau gak hati-hati Kalau RL Chess sesimpel menteri memukul pion A7 Maka Sanan Sugirov benteng memukul kuda petak C2 Jadi hidup lagi Potensi dari putih Ya walaupun terjadi pertukaran ya Tapi ngeri juga di pertahanannya RL Chess Jadi RL Chess Kuda B4 Menjaga keunggulan satu perwira Sanan Sugirov menteri A7 Mengancam kuda B4 RL Chess Benteng B3 Mengcover Kemudian terjadi pertukaran benteng Sanan Sugirov kuda A3 RL Chess gantian menyerang dengan kuda D3 Sanan Sugirov benteng B1 RL Chess kuda C5 menjaga gajah Sanan Sugirov H4 RL Chess benteng C8 Sanan Sugirov menteri memukul pion A7 RL Chess menteri D3 ancam benteng Benteng C1 Sisa 2 detik RL Chess 15 detik Bagaimana RL Chess menyelesaikan permainan Teman-teman Yap Mendorong pion D4 Boom Apabila permainan dilanjutkan Apabila putih kuda F1 RL Chess akan gajah C2 Apabila G3 Menteri C3 Dan pion akan Wisuda Itulah yang terjadi Dan ini momen bersejarah Setelah pertandingan ini Heartless ajak tanding lagi Tapi Sanan Sugirov tidak mau Dan mungkin kaget juga Ini orang siapa nih ya Gelarnya Fidomaster Tapi bisa ngalahin Sanan Sugirov Nah teman-teman Apa kesalahan yang dilakukan oleh putih Tadi kita bahas Ada langkah yang sebenarnya menarik ya Yang bisa dilakukan oleh putih Pada saat momen Yap Disini ya Yaitu putih bisa melakukan pengorbanan Benteng memukul pion B7 Ada apa sih disini Apabila Raja B7 Maka akan ada gajah Nampum Apabila Raja memukul gajah Maka putih akan lanjutkan dengan Menteri memukul Benteng di petak C3 Nah kan padahal Unggul 1 perwira ya Oh tapi kok Enak putih Nah Apabila Menteri ke petak F4 Maka apa langkah yang akan Dimainkan oleh putih Maka benteng B1 Jadi gak bisa makan pion A7 Ada menteri A5 Walaupun putih Unggul perwira Tapi ini Masih sulit Apabila kuda D4 Maka putih akan Mainkan langkah Menteri C5 Jadi Rajanya terexpose Ya itulah langkah Yang tidak terlihat oleh Sanan Sugirov Ya event Grandmaster top dunia ya Karena ini main 3 menit Pengorbanan seperti itu Jelas sulit lah Kalau kita tanya sama Engine catur Pasti dia akan menemukan lah Apa komentar kalian Inilah salah satu Partai yang sangat Langka Dimana RL Chess Bisa melawan pecatur top dunia Kenapa sih orang-orang Pada main 3 menit Di pecatur top dunia Ya karena Di format inilah Jarang ada cheaternya Jarang ada yang curang Kalau 10 menit tuh Masih ada yang pake Bot ya Teman-teman Jangan lupa follow Instagram Rurope26 Dan follow TikTok RL Chess Buat mantau Live streaming Dari RL Chess Jangan lupa bantu Video ini berkembang Teman-teman Terima kasih buat supportnya Selama ini Sudah 41.000 subscriber Bantu aku menembus 50.000 subscriber